Beberapa waktu yang lalu, Aliyah Masaib kembali dipertemukan dengan Fuji. Bahkan saat itu, keduanya berpose dalam satu frame yang sama. Meski begitu, memang ada sosok Raffi Ahmad yang menjadi perantara. Pada fotonya pun, Raffi duduk di tengah sembari merangkul keduanya. Sejak foto tersebut diunggah, muncul rasa lega dari netizen. Meski yang lain masih berpikiran bahwa kedua wanita tersebut tidak baik-baik saja. Usai pertemuan tersebut, kini Tarik Halilintar yang menjadi sasaran. Pasalnya, ia kembali dipertemukan dengan mantan pacarnya, Fuji. Pertemuan tersebut dibongkar oleh Raffi Ahmad yang mempertemukan Fuji dan Aliyah Masaib. Raffi secara khusus membagikannya di Instagram bersama seorang desainer. Dilansir dari unggahan Rakesh Bagwandas Daryanani, tampak Tarik Halilintar dan Fuji yang ada dalam satu frame. Beda dari foto Fuji dan Aliyah, kali ini ada banyak orang di antara dirinya dan Tarik Halilintar. Bahkan posisi antara Fuji dan Tarik Halilintar pun berjauhan. Tarik memilih berdiri di dekat Raffi, sedangkan Fuji berdiri di dekat Aan Stori dan Violencia Janette. Meski pernah memiliki masa lalu bersama, keduanya tampak profesional. Baik Fuji maupun Tarik Halilintar menghadap ke arah kamera dan memamerkan senyumannya. Penampilan keduanya pun tidak bisa dilewatkan. Sekilas tampak senada, namun outfit mereka tidak memiliki warna yang sama seperti dugaan dari penggemar seperti biasanya. Tarik Halilintar mengenakan celana krim dipadukan dengan polos head yang masih senada. Sementara Fuji memakai celana abu-abu dipadukan Suea terbroken white. Momen pertemuan Tarik Halilintar dan Fuji ini tentu saja menuai beragam komentar. Terutama usai pertemuan menarik antara Aliyah Masaid dan Fuji. Bajunya Fuji underscore-an sama Tarik Halilintar dari kemarin senada terus, padahal gak janjian, ujar netizen yang berharap. A. Ada Tofu, ujar netizen. Ini fans gagal move on dan mantan, fans Tofu, gak malu yang ngebala di postingan orang padahal merekanya aja masih berteman meskipun udah jadi mantan, kata netizen. Sumpah lawak banget komentarnya, profesional, bela yang lain, selain itu. Fujianti Utami Putri dan Asnawi Mangkualam telah mengklarifikasi status hubungan mereka. Bukan berpacaran, Fuji dan Asnawi mengaku hanya berteman baik. Namun masih banyak warga net yang sepertinya tidak percaya dengan pengakuan tersebut. Padahal di kesempatan berbeda, Fuji pernah belak-belakan mengaku kapok dekat dengan pria bersodiak libra. Sedangkan diketahui pula Asnawi yang lahir pada 4 Oktober 1999 mempunyai zodiak libra. Hal ini bermula dari Fuji yang diminta menjawab dengan cepat, seperti dilihat di akun TikTok Zeva Rafis, punya pacar Gemini apa libra? Tanya pembawa acara, dikutip pada minggu, 17 Desember 2023, Gemini, jawab Fuji cepat, walau setelahnya sempat kebingungan sendiri. Eh? Oh, Gemini aja. Memangnya ada apa dengan sosok libra? Diakui Fuji, dirinya menghadapi ketidakcocokan dengan sosok berzodiak libra sehingga lebih memilih berpacaran dengan Gemini. Enggak kuat, enggak kuat, ujar Fuji yang langsung ngeles saat ditanya siapa lelaki libra yang membuatnya menyerah seperti ini. Ya ada, pernah dekat sama cowok libra. Enggak kuat. Fuji sendiri langsung menduga pertanyaan tersebut bermaksud untuk menjebaknya, apalagi karena secara kebetulan Gemini adalah zodiak El Rumi.